Intro Yang dari kertas kayak gitu Lela, menjual buku bekas itu membuat Bapak bahagia Kamu tau gak? Bapak bisa menguliakan kamu itu dulu Dari hasil menjual buku bekas ini Intro Bapak gak peduli kalau menjual buku bekas ini dibilang orang kuno atau apa Bohong, kita semua juga tau kenapa kita tau Karena hantunya itu cuma nyari Rafa sama Ali doang Berarti apa? Keluarga apa? Itu hantu ada dendam sama keluarga kalian Iya bener, soalnya biang kerak dari semua ini adalah Ali dan Rafa Intro Ibu-ibu Semuanya warga Saya minta maaf Tolong jangan salahin anak saya Ini tuh bukan salahnya Rafa sama Ali Jadi ceritanya Kemarin itu Rafa sama Ali abis beli buku bekas di kiosnya Mangdiman Terus dibonusin buku tentang ilmu hitam Ya kan saya takut tuh kalau anak saya sampai baca buku itu Akhirnya buku itu saya bakar Supaya gak membahayakan anak-anak saya Tapi ternyata pemilik bukunya Makanya dari situ dia menghantui warga dan juga ngejar-ngejar anak saya Gitu ceritanya Bahaya tuh kalau kayak gitu Burante Tentu Burante Iyalah ya sih makanya dibakar bukunya Jadinya begitu Tentu Pusir Burante dari kabur Pusir aja Pusir aja Pusir bener kan gara-gara Ibu Ranti Homba Homba Iya emang Bu Ranti itu harus tanggung jawab itu Buranti Jangan main emosi gini dong Ini namanya main hakep sendiri Kan kasihan Burante Hei Pak RT Kamu itu silalu aja belain Ibu Ranti Kenapa sih ah Bukan ngebelain Bu Messi Ada baiknya kalau kita memandang masalah itu secara jernih Supaya jelas Gitu Tuh ya kan Gimana Kurang bijak apa Pak RT ini Pak RT ini tuh Bijak Bijak sombong Dan selalu membantu warganya Selalu merata Yang penting sekarang bubar Bubar-bubar Ibu tenang aja Pasti akan kita selesaikan dengan kepala dingin Kepala boleh panas Tapi pantas harus tetap dingin Maksudnya Mati harus tetap dingin Tuh Buranti Emang ada air es dingin ya Ya mau dong Buranti Aus Aduh gak nyambung Jangan kesembung Makan gedang-dang gak nyambung dong Eh Semprol Eh Semprol Kepala dingin Bukannya es dingin Kamu tuh gimana sih Kau sana lagi panas kayak gini Udah udah Sekarang sama bapak-bapak Ibu-ibu pulang aja lah Pulang istirahat ya Jangan terbawa emosi Pulang cuci buka sana Ya udah Semoga Ya Lah orang meninggal kali Ah Aduh enak banget ya Tinggal nyuruh-nyuruh pulang Ibu-ibu enak Oke Pak RT kita akan pulang Tapi asal apa Saya akan bilang sama Zara Gak boleh main sama Rafa dan Ali Sambah Bu Mesi Saya bilang sama Adam Gak boleh main lagi sama Ali dan Rafa Yuk Bu Mesi kita pulang yuk Iya Cus Ayo pulang Wah betul 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 Ya udah kita pulang yuk Pulang pulang Ya udah pulang Ayo pulang Ayo pulang Pulang lu juga pulang 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 Ayo pulang Ayo pulang lah Mesi kita ngali lu Ya ampun Kok nasib saya jadi gini ya Sama anak-anak Sabar Bu Ranti Ini pasti semua cuma salah paham Sabar sabar Maafin aku ya Mi Aku sama Rafa udah nyusain Mami Kok jadi Rafa sama Ali yang minta maaf Ini kan bukan salah kalian Itu salah Mami Maafin Mami ya Mang Diman Mang Diman Mang Diman Sini Rafa sama Ali sini aja Iya berarti Mang Diman Saya Teh kesini mau protes sama Mang Diman Protes kenapa Bu Ranti Jadi Waktu itu Teh Anak saya Ali sama Rafa kan Beli buku disini Terus sama Mang Diman Teh dibonusin Nah Buku bonusnya itu Buku buku kitab kuno ilmu hitam Buku buku kitab kuno ilmu hitam Buku kitab kuno ilmu hitam Ari Mang Diman ku mahasih Masa buku kayak begitu dikasihkan anak kecil Lagian apa untungnya ngejual buku kayak gituan coba Kalo sampe anak-anak itu baca buku itu bisa bahaya Iya Ihhh Ihhh Aing mah ayah ya wae Memangnya waktu itu Mang Diman ngasih buku ilmu hitam ya ke kalian Iya ayo Manggut Ya Tapi Tapi saya ga pernah jual buku seperti itu Bu Saya bener-bener gak tau Kalo ada buku itu Pak saya Aduh Mang Diman Banyak banget ngelesnya. Udah jangan pura-pura. Bukunya ada bu, biar saya liat. Bukunya udah gak ada, udah saya bakar. Dan tau gak? Begitu saya bakar si bukunya, saya teh sama anak saya langsung diteror sama manusia berkepala burung. Sian, pan. Saya loge sian. Kau memang diman. Ya ampun. Maaf ya bu, saya bener-bener gak aneh kalau pernah ngasih buku itu ke anak-anak. Saya juga gak tau kalau buku itu ada di toko saya. Makanya lain kali kalau ngasih buku atau jual buku ke anak-anak harus hati-hati dan dipilih. Iya, maaf bu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mami jangan gelak-gelak dong sama Mang Diman. Hmm, iya menjain gitu dong, Mi. Kan Mang Diman itu kan baik banget. Iya baik. Tapi bukunya Mang Diman itu bisa nyelakain kalian. Saya gak bermasuk seperti itu kok bu. Ya udah, ya udah, ya udah. Ini mah cuma pemberitahuan keras buat Mang Diman. Ayo, sekarang anak-anak pulang. Pokoknya inget ya, Mami ingetin. Kalian gak boleh lagi beli buku di tempatnya. Cari buku di tempat lain aja. Ayo, ayo, ayo. Pak, tokonya ditutup aja pak. Ditutup? Maksud kamu apa Lela? Iya pak, ditutup. Lagian kan toko bapak ini udah kuno banget pak. Zaman sekarang itu ya pak, orang kalau mau beli atau baca buku lewat online pak. Online? Online itu apaan? Online itu artinya orang bisa baca atau beli buku lewat internet. Semuanya itu bisa didapat lu internet. Jadi udah gak butuh lagi deh tuh buku yang dari kertas kayak gitu. Lela, menjual buku bekas itu membuat bapak bahagia. Kamu tau gak? Bapak bisa menguliakan kamu itu dulu dari hasil menjual buku bekas ini. Bapak gak peduli kalau menjual buku bekas ini dibilang orang kuno atau apalah. Bapak juga gak peduli walaupun untungnya sedikit. Asal kamu tau ya Lela, toko buku ini adalah satu-satunya sahabat bapak. Untuk menghabiskan hari-hari tua bapak. Iya pak, maksudnya lah paham. Aduh dong. Wah seh ini banget. Ayo dipilih aja bukunya yang enak. Tapi belinya yang diperluin aja ya. Abang, tolong dong saya mau beli buku yang paling mahal disini. Judulnya apa bu? Aduh, judulnya itu gak penting. Yang penting harganya itu mahal. Karena apa? Karena saya cuma mau baca buku yang mahal. Males ah beli yang barang bekas di loakan gitu kan gak mungkin. Itu Bu Messi maksudnya ngomongnya tuh lagi nyindir ke saya gitu ya. Aduh maaf ya Ibu Ranti, merasa kesindir ya. Eh maaf ya saya kebukaan situ. Yang berani belinya buku bekas di tempat loakan. Buat anak si Oga. Hei emangnya kenapa kalo saya suruh anak-anak beli buku bekas? Buku bekas juga masih bagus. Enak aja. Helo, lupa ya. Kalo gara-gara beli buku di loakan, situ dikasih apa? Hah malah beli buku ilmu hitam. Udah gitu pake apa? Pake dibakar. Dan akhirnya apa? Seluruh warga dihantui teror sama manusia kepala burung. Burung meter, eh burung meter. Itu buku te bukan dibeli. Tapi bonus buat anak saya. Jangan gak hina. Sok beli buku mahal. Kayak bisa baca aja, hah. Tuh kan. Hah mau aja dikasih bonus. Hei Ibu Ranti harusnya kamu curiga dong. Dikasih bonus aja mau. Begitu deh kalo yang namanya orang. Hapulit.